Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Jumpa lagi di channel Babel Abdul Hadisaw Dan Channel ini selalu membahas Tentang pengobatan Kesehatan dan supranatural Dan kita harapkan Agar channel ini Menjadi channel favorit Dan menjadi channel Kesukaan para pemirsa semuanya Dan apabila suka Maka kita jangan ragu-ragu Untuk memberikan like Subscribe Bunyikan lonceng dan disebarluaskan Kepada yang membutuhkannya Pada kesempatan ini Kita akan membahas tentang Ilmu jaga diri Atau pagar diri Atau juga dinamakan benteng diri Kalau yang untuk pagar rumah Pagar toko itu sudah kita bahas kemarin Tapi untuk yang sekarang adalah Kita membahas tentang Agar pribadi sendiri Punya satu benteng Yaitu dengan Mengandalkan Ma'una dari Allah Ma'una itu adalah Satu pertolongan dari Allah Kepada muslim yang taat Pada kesempatan ini Tentunya Ketaatan kita Itu kita wujudkan Dengan Satu bacaan asma Allah Yang sudah dirumuskan Oleh para ulama kita Sehingga Sehingga ketika kita sering mendawamkan Atau sering Membaca Maka akan timbul Satu power energy Yang melapisi diri kita Sehingga ketika ada satu kejahatan Maka kejahatan itu akan terolak Dengan sendirinya Itu dinamakan Ma'una Dan ketika juga kita membaca Asma itu secara rutin Maka pertolongan Allah itu selalu ada Dimana kita kesulitan Disitu ada pertolongan dari Allah Isam itu juga Dari diri kita akan memancarkan Satu kewibawaan Yang menjadikan Kita bergaul Penggampang Juga terpancar Satu Daya pengasian Sehingga Kita apapun yang kita omongkan Orang itu akan simpati Kepada kita Dan untuk itu Maka caranya sebagai berikut Kita Setiap waktu Sholat Fardu Kita baca Ya Allah Ya Allah Itu sebanyak seratus kali Yang kedua adalah Ya Nasir Ya Nasir Ini seratus kali Kemudian Ya Wakil Ya Wakil Seratus kali Kemudian Ya Latif Ya Latif Ya Latif Sebanyak seratus kali Itu setiap sholat fardu Namun Apabila kita tidak punya Waktu luang Kita hanya ada Maghrib Dan subuh Maka tidak masalah Dibaca setiap Selat Selat Subuh Ini Masing-masing Seratus kali Kemudian maghrib Ini juga sebanyak Seratus kali Masing-masing Dengan demikian Maka otomatis Setiap kita baca Maka energi itu akan memutar Sekeliling Dan meresap ke dalam diri kita Sehingga Dengan sendirinya Tubuh kita itu akan terisi oleh energi itu Dan energi itulah Yang akan bekerja Setiap saat Tanpa kita sadari Dan Untuk itu Sudah tidak Terhitung Banyak orang yang mengalami Pertolongan-pertolongan Allah Karena membaca asma tersebut Mudah-mudahan Pemirsa Yang Melihat video ini Ini sudah resmi Bisa diamalkan Dan ini juga sebagai Ijaja resmi Dari saya Karena saya Sudah mengamalkan Sejak berpuluh tahun yang lalu Sehingga Punya hak untuk memberikan Ijaja kepada Pemirsa yang menonton Video ini Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih.